Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Greenland juga dikenal sebagai Kal-Ali Sud Kal-Ali Nunaat, merupakan pulau terbesar di dunia yang terletak di samudera Atlantik Utara. Greenland terkenal karena tundranya yang luas dan gletsernya yang sangat besar. Meskipun Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark, pemerintah rumah pulau itu bertanggung jawab atas sebagian besar urusan rumah tangga. Orang Greenland sebagian besar adalah Inuit yang bergantung pada daerah asalnya, menyebut diri mereka Kal-Ali, Greenland Barat, Inuguit, dari Distrik Thule, atau Ied, Greenland Timur. Mereka menyebut tanah air mereka Kal-Ali Nunaat yang berarti negeri tanah hijau. Ibu kota Greenland adalah Nuuk. Masih banyak hal lainnya tentang Greenland. Berikut 11 fakta menarik Greenland. Nomor 1. Masa daratan Greenland sangat besar dan sebagian besar berupa es. Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang terletak di Artik. Meskipun secara administratif merupakan bagian dari kerajaan Denmark, Greenland memiliki otonomi yang luas dan pemerintahan sendiri. Salah satu fitur paling mencolok dari Greenland adalah masa daratannya yang sangat besar, yang sebagian besar terdiri dari es. Es di Greenland menutupi sekitar 80 persen dari total luas daratannya, membuatnya menjadi salah satu penyimpan es terbesar di dunia setelah Antartika. Lapisan es ini memiliki ketebalan yang bervariasi, mencapai hingga 3 km di beberapa tempat. Es Greenland ini memainkan peran krusial dalam mengatur suhu global dan tingkat air laut. Dengan luas sekitar 2,17 juta km persegi, Greenland adalah pulau yang sangat besar, namun hanya sebagian kecil dari wilayahnya yang tidak tertutup es. Es ini berfungsi sebagai cermin alami, memantulkan sinar matahari dan membantu mengatur suhu bumi. Namun, perubahan iklim global telah menyebabkan lapisan es Greenland mencair dengan laju yang mengkhawatirkan, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Masa depan lapisan es Greenland menjadi perhatian besar bagi ilmuwan dan pembuat kebijakan. Penurunan es yang cepat dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang berdampak besar pada pantai-pantai di seluruh dunia. Nomor 2. Populasi Greenland Sedikit Greenland memiliki populasi yang sangat kecil. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Greenland diperkirakan sekitar 56.000 orang. Populasi yang rendah ini kontras dengan ukuran geografis pulau yang sangat besar, yang mencakup area sekitar 2,17 juta km persegi. Kepadatan penduduk Greenland sangat rendah, dengan sebagian besar populasi terkonsentrasi di beberapa kota utama dan pemukiman kecil. Ibu kota Greenland, Nuwuk, adalah kota terbesar dengan populasi sekitar 20.000 orang. Selain Nuwuk, kota-kota lain seperti Sisimiut dan Ilulisat juga menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi. Sebagian besar penduduk Greenland adalah Inuit, yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan dan budaya setempat. Banyak orang Greenland hidup dalam komunitas yang terpencil, dan kehidupan sehari-hari mereka sering dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim dan keterbatasan aksesibilitas. Faktor-faktor yang berkontribusi pada populasi yang rendah meliputi iklim yang keras, dengan suhu yang sangat dingin dan es yang meliputi sebagian besar daratan, serta lokasi yang terpencil. Selain itu, peluang ekonomi terbatas dan keterbatasan infrastruktur juga memainkan peran dalam pertumbuhan populasi yang lambat. Nomor tiga, semua pemukiman terisolasi. Meskipun merupakan pulau terbesar di dunia, memiliki tantangan signifikan dalam hal infrastruktur transportasi. Salah satu kendala utama adalah ketidakadaan jalan yang menghubungkan kota-kota dan pemukiman yang tersebar di seluruh wilayahnya. Hal ini membuat Greenland menjadi salah satu tempat yang paling terisolasi secara transportasi di dunia. Sebagai alternatif, transportasi udara memainkan peran krusial dalam menghubungkan pemukiman-pemukiman yang terpisah. Armada helikopter air Greenland dan pesawat baling-baling Dash 8 adalah bagian penting dari sistem transportasi, menyediakan layanan vital bagi penduduk lokal. Pesawat dan helikopter ini memungkinkan perjalanan antara kota-kota utama seperti Nuuk, Sisi Mute, dan Ilulisat, serta kepemukiman-pemukiman terpencil yang tidak dapat diakses dengan jalan darat. Layanan ini juga sangat berguna bagi wisatawan yang berkunjung ke Greenland, terutama bagi mereka yang tidak menggunakan kapal pesiar. Pesawat Dash 8 dan helikopter sering digunakan untuk menjelajahi area yang sulit dijangkau, menawarkan pengalaman yang unik bagi pengunjung yang ingin menjelajahi keindahan alam Greenland, seperti fjord, gletser, dan pegunungan. Nomor 4. Garis Umiak Arktik setara dengan Hurtigruten di Greenland Garis Umiak Arktik adalah salah satu layanan transportasi laut yang penting di Greenland, mirip dengan bagaimana Hurtigruten beroperasi di Norwegia. Menyediakan transportasi reguler antara berbagai kota dan pemukiman di sepanjang pantai barat Greenland, Garis Umiak Arktik memainkan peran kunci dalam menghubungkan komunitas yang terisolasi dan memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang di wilayah yang sulit dijangkau. Dikenal karena rute pelayarannya yang indah, Garis Umiak Arktik menawarkan pemandangan spektakuler dari lanskap artik yang menakjubkan, termasuk fjord, gletser, dan pegunungan yang menjulang tinggi. Perjalanan dengan kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai pengalaman wisata, memungkinkan penumpang untuk menikmati keindahan alam Greenland yang unik. Mirip dengan Hurtigruten di Norwegia, yang menghubungkan kota-kota di sepanjang pantai barat Norwegia, Garis Umiak Arktik memiliki peran multifungsi dalam transportasi dan pariwisata. Layanan ini penting bagi penduduk lokal, memungkinkan akses ke kota-kota besar dan fasilitas penting, sementara juga menarik wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam Artik. Nomor 5. Greenland adalah Amerika Utara, tetapi secara politis Eropa. Greenland meskipun terletak di Artik di sebelah timur Laut Kanada, Greenland secara administratif merupakan wilayah otonom dari Kerajaan Denmark. Greenland memiliki status politik yang unik dengan hubungan erat dengan Eropa melalui Denmark. Pada tahun 1979, Greenland diberikan otonomi yang lebih besar melalui Undang-Undang Home Rule, dan pada tahun 2008, status ini diperluas dengan adanya Self-Government Act. Meskipun Greenland mengatur banyak urusan internalnya sendiri, Denmark tetap bertanggung jawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Secara geografis, Greenland adalah bagian dari benua Amerika Utara dan terletak di dekat bagian timur Kanada. Pulau ini memiliki keanekaragaman alam yang mencolok, termasuk lapisan es yang luas, jord yang menakjubkan, dan ekosistem Artik. Namun, aspek-aspek ini tidak mempengaruhi status politiknya yang berakar pada hubungan sejarah dan administrasi dengan Denmark. Greenland juga menjadi tempat pertemuan antara budaya Inuit yang telah lama menetap di wilayah tersebut dan pengaruh Eropa melalui kolonialisasi dan administrasi Denmark. Integrasi ini menciptakan suatu keunikan budaya dan politik, menjadikan Greenland sebagai contoh menarik dari interaksi antara geografi dan politik global. Nomor 6. Bahasa Greenland terkait erat dengan bahasa Inuit di Kanada Bahasa Greenland, yang dikenal sebagai Kala'lisut atau Greenlandic, memiliki hubungan erat dengan bahasa Inuit yang digunakan di Kanada. Kala'lisut adalah salah satu dari beberapa bahasa Inuit yang termasuk dalam keluarga bahasa Eskimo-Alaut. Bahasa ini digunakan oleh penduduk asli Greenland, yaitu orang Inuit, yang memiliki akar budaya dan bahasa yang serupa dengan komunitas Inuit di Kanada dan Alaska. Kala'lisut merupakan bahasa resmi di Greenland dan memiliki struktur yang khas, termasuk penggunaan morfologi agglutinatif yang kompleks. Ini berarti bahwa kata-kata dalam bahasa Greenland sering dibentuk dengan menambahkan berbagai akhiran untuk menyampaikan makna yang berbeda. Sistem ini memungkinkan penutur untuk menyusun kalimat yang sangat detail dan spesifik. Bahasa Inuit di Kanada, seperti Inuktitut, juga merupakan bagian dari kelompok bahasa Eskimo-Alaut dan memiliki kesamaan struktural dengan kala'lisut. Meskipun terdapat perbedaan dialek dan variasi lokal, kedua bahasa ini berbagi banyak elemen linguistik yang serupa, seperti struktur kalimat dan kosa kata dasar. Hal ini mencerminkan hubungan budaya dan sejarah antara masyarakat Inuit di berbagai belahan arti. Nomor 7. Beberapa kata Greenland telah diadopsi ke dalam bahasa Inggris. Beberapa kata dari bahasa Greenland atau kala'lisut telah diadopsi ke dalam bahasa Inggris, mencerminkan pengaruh budaya dan lingkungan artik terhadap bahasa global. Proses adopsi ini sering terjadi karena kata-kata tersebut menggambarkan konsep atau objek yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, terutama yang terkait dengan lingkungan artik dan budaya Inuit. Salah satu kata yang paling dikenal adalah kayak. Kata ini berasal dari bahasa Greenland, kajak, yang merujuk pada perahu kecil dan ramping yang digunakan oleh orang Inuit untuk berburu dan bepergian di perairan dingin. Kayak telah menjadi istilah umum dalam bahasa Inggris untuk perahu tipe ini yang kini juga populer di kalangan penggemar olahraga air di seluruh dunia. Selain kayak, istilah igloo yang berasal dari kata Inuit untuk rumah es juga telah diadopsi dalam bahasa Inggris. Igloo merujuk pada struktur bangunan sementara yang dibangun dari blok-blok es dan sering diasosiasikan dengan budaya Inuit di artik. Adopsi kata-kata dari bahasa Greenland dan bahasa Inuit lainnya ke dalam bahasa Inggris menyeroti bagaimana bahasa dapat menjembatani perbedaan budaya dan memperkenalkan konsep-konsep baru kepada masyarakat global. Pengaruh ini juga mencerminkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap cara hidup dan lingkungan ekstrim yang unik dari masyarakat artik. Nomor 8. Orang Greenland memiliki budaya yang unik Orang Greenland memiliki budaya yang unik yang merupakan perpaduan kaya antara tradisi Inuit kuno dan pengaruh modern. Budaya ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan artik yang keras di mana mereka tinggal menciptakan cara hidup yang terintegrasi dengan alam dan lingkungan sekitar. Salah satu aspek yang paling mencolok dari budaya Greenland adalah keterampilan berburu dan memancing. Masyarakat Inuit di Greenland memiliki tradisi panjang dalam berburu ikan, paus, dan hewan darat seperti caribo. Teknik tradisional dan alat yang digunakan seperti perahu kayak dan alat berburu dari tulang merupakan bagian integral dari warisan budaya mereka. Kehidupan sehari-hari juga sangat dipengaruhi oleh iklim ekstrim. Pakaian tradisional, seperti anorak dan mukluk yang terbuat dari kulit binatang, dirancang untuk melindungi tubuh dari suhu dingin yang ekstrim. Rumah tradisional, seperti igloo dan karmak, rumah dari kayu, menunjukkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Budaya Greenland juga terkenal dengan seni dan kerajinan tangan yang menonjol, termasuk ukiran dari tulang dan batu, serta anyaman dari kulit binatang. Seni ini sering menggambarkan tema-tema alam dan kehidupan sehari-hari, dan banyak dari karya seni ini digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Nomor sembilan, Greenland sudah merasakan dampak perubahan iklim. Greenland sudah merasakan dampak signifikan dari perubahan iklim, dengan perubahan lingkungan yang dramatis yang mempengaruhi ekosistem dan masyarakatnya. Sebagai salah satu wilayah paling sensitif terhadap perubahan iklim, Greenland mengalami perubahan yang sangat terlihat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di pulau tersebut. Salah satu dampak utama perubahan iklim di Greenland adalah pencairan lapisan es yang luas. Lapisan es Greenland, yang menutupi sekitar 80 persen dari daratannya, telah mengalami pencairan yang meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pencairan es ini tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal, tetapi juga berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global. Kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan perubahan besar dalam pola cuaca dan memengaruhi komunitas pesisir di seluruh dunia. Perubahan iklim juga mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di Greenland. Perubahan suhu yang cepat dapat mengganggu pola migrasi hewan dan memengaruhi habitat alami. Misalnya, hewan seperti beruang kutub dan walrus mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari makanan dan tempat berlindung akibat pencairan es laut. Masyarakat lokal juga merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Pencairan es dapat mempengaruhi pola berburu tradisional dan mengubah lanskap tempat tinggal mereka. Kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak terduga juga menambah tantangan bagi kehidupan sehari-hari dan infrastruktur. Nomor 10. Runtuhan Gereja False berusia sekitar 700 tahun. Runtuhan Gereja False, yang terletak di Kakortok, Greenland, merupakan salah satu situs arkeologi Norse yang paling terpelihara di wilayah tersebut. Dibangun pada awal abad ke-14, gereja ini memberikan wawasan penting tentang kehadiran masyarakat Norse di Greenland dan perkembangan budaya mereka di daerah Artik. Gereja False dibangun dari batu dan menonjol sebagai salah satu struktur Norse yang paling baik dipertahankan di Greenland. Struktur ini menunjukkan teknik konstruksi yang kompleks dan memberikan bukti konkret tentang kehidupan religius dan sosial masyarakat Norse selama periode tersebut. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa, meskipun gereja ini dibangun pada abad ke-14, mungkin ada gereja yang lebih tua yang juga berdiri di Greenland, menunjukkan adanya kehadiran Kristen yang lebih awal di wilayah tersebut. Daerah False, atau Kakortok seperti namanya sekarang, memiliki sejarah manusia yang panjang, yang berlangsung selama ribuan tahun. Berdasarkan saga Norse, wilayah ini diklaim oleh kerabat Eric Simerah, seorang tokoh terkenal dalam penjelajahan Norse. Kehadiran Eric Simerah di Greenland mencerminkan peran penting dari komunitas Norse dalam sejarah awal pulau ini. Nomor 11. Hiu Greenland hidup lebih lama dari manusia. Hiu Greenland, Somniosus mitrocephalus, adalah salah satu spesies hiu yang paling menarik di dunia, terkenal karena usia hidupnya yang luar biasa panjang. Hiu ini dapat hidup lebih dari 400 tahun, menjadikannya salah satu vertebrata dengan umur terpanjang di planet ini, jauh melebihi umur manusia yang rata-rata sekitar 70 hingga 80 tahun. Hiu Greenland ditemukan di perairan dingin artik dan subartik dan dikenal dengan kecepatan pertumbuhannya yang sangat lambat. Penelitian menunjukkan bahwa hiu ini tumbuh sekitar 1 cm per tahun dan mereka baru mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 150 tahun. Umur panjangnya ini dapat dihubungkan dengan metabolisme lambat yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dingin dan rendah oksigen di habitatnya. Selain umur panjangnya, hiu Greenland juga memiliki beberapa ciri fisik yang unik, termasuk ukuran tubuh yang besar dan mata kecil yang dirancang untuk melihat dalam kondisi cahaya yang minim. Daging hiu ini juga mengandung senyawa beracun yang menjadikannya tidak aman untuk dikonsumsi tanpa proses pengolahan khusus. Penelitian tentang hiu Greenland memberikan wawasan berharga tentang adaptasi dan evolusi spesies di lingkungan ekstrim. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!